Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini daripada Sinar Harian Bantuan Kerajaan Berterusan Package Pelindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Rintihan rakyat yang terkesan dengan krisis pandemik COVID-19 yang masih berlarutan ketika ini didengari kerajaan dengan menyediakan pelbagai bantuan berterusan yang disalurkan menerusi package pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi Package rangsangan ekonomi bernilai RM150 bilion yang merangkumi suntikan langsung fiskal kerajaan sebanyak RM10 bilion itu diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 28 Jun lalu Kempen tersebut menyediakan bantuan menyeluruh kepada semua segmen rakyat daripada golongan B40 miskin, B40, M40, sehingga T20 Pemberian bantuan menerusi Kementerian Keuangan, MOF itu bertujuan membantu meringankan beban rakyat semasa tempo mencabar dalam memerangi pandemik PPN ataupun Pelan Pemulihan Negara yang diumumkan 15 Jun lalu itu menjadi panduan atau roadmap peralihan keluar daripada Perintah Kawalan Pergerakan secara berfasa Peralihan ini juga bersandakan kepada tiga indikator yaitu bilangan kes harian COVID-19, kadar penggunaan katil di World ICU, dan peratusan rakyat yang telah lengkap menerima dua dosa suntikan vaksin Walaupun sehingga kini tujuh negeri telah beralih ke fasa dua, masih ada negeri belum mencapai nilai ambang untuk beralih ke fasa seterusnya Ini menyebabkan rakyat terus dirimpit masalah keuangan ekoran, kehilangan pekerjaan, dan juga pengurangan pendapatan Menurusi pemulihan, kerajaan meneruskan agenda Perihatan rakyat seperti pegawai cerangsangan ekonomi terdahulu dengan yang terjejas mendapat lebih bantuan secara berterusan sehingga akhir tahun Bantuan itu menyaksikan perbelanjaan kerajaan bagi tahun 2021 melebihi perbelanjaan 2020 Inisiatif utama yang dilakukan kerajaan bermula dengan penyaluran bantuan tunai secara langsung berjumlah RM10 bilion dari Jun hingga Disember 2021 yang memanfaatkan isi rumah miskin tegar B40 dan M40 Bantuan tunai itu merangkumi bayaran BPR Fasa ketiga berjumlah Rp2.8 bilion dan bayaran BPR tambahan Rp2.1 bilion Ia turut membabitkan bayaran khas COVID-19 BKC dan bantuan kehilangan pendapatan yang diperkenal di bawah PKJ pemuli Dalam pada itu tambahan bantuan pula Kerajaan turut menambah baik program bantuan bakul makanan menurusi peruntukan berjumlah RM180 juta untuk tempo Jun hingga Disember depan Program itu sebelum ini diperkenal di bawah PKJ Bantuan Pelindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia Bermai dengan peruntungan sebanyak RM50 juta Di bawah inisiatif bakul makanan ini juga Kerajaan mewujudkan program MyKasih dengan pemberian bauce makanan berjumlah RM100 juta peruntukan bermula Julai Rakyat semua kategori turut mendapat manfaat daripada Kawalan harga minyak menurusi pemuli Membabitkan peruntukan berjumlah RM1 bilion berbanding peruntukan RM400 juta dari Januari hingga Mei Menurusi pakaj pemuli juga Rakyat yang terjejas akan menikmati insentif mencari pekerjaan berjumlah RM100 juta yang baru diperkenal Layari laman web belanjawan2021.treasury.gov.my Untuk mengetahui dan memastikan apakah jenis bantuan atau manfaat yang layak Anda Terima kasih karena sudah menonton video ini Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini